Kasus pembakaran kafe di Deli Serdang, Sumatera Utara, pihak pengelola kafe mengadukan kasus tersebut ke polda. Pelaku pembakaran yang diperkirakan berjumlah 8 orang membakar 7 ruangan. Para pelaku sebelumnya juga meneror karyawan kafe dengan tembakan senjata api. Video amatir ini adalah salah satu bukti yang disertakan pihak pengelola kafe Dubu Indah untuk mengajukan laporan ke polisi. Dalam video ini terlihat sejumlah orang yang diduga pelaku berjumlah 8 orang. Pelaku membakar 7 ruangan dengan menggunakan bahan bakar yang disulut dengan korek api. Sebelum membakar 5 ruangan istirahat karyawan, gudang dan ruang operator para pelaku telah terlebih dahulu meneror karyawan yang tinggal di lokasi kafe tersebut dengan tembakan senjata api. Selain video, pihak kafe Dubu Indah turut membawa barang bukti foto puing-puing bangunan kafe yang terbakar. Akibat peristiwa tersebut, pengusaha kafe Dubu Indah mengalami kerugian miliaran rupiah. Pembakaran tersebut dilakukan dengan bensin, ada 4 orang terlihat dalam CCTV. Nah ciri-cirinya mudah-mudahan nanti bisa mudah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian karena ciri-cirinya orangnya juga terekam CCTV. Nah ini pembakaran tersebut itu dilakukan tengah malam dengan terlebih dahulu menembaki orang-orang yang ada di dalam bangunan tersebut. Pada sumut dibantu Polrestabes Medan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi. Sebelumnya, Kasat Reskim Polrestabes Medan, Kompol M. Fatir mengatakan, pihak kepolisian sudah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan dan pembakaran kafe Dubu Indah. Para tersangka yang identitasnya telah dikantongi tersebut, kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rasid, melaporkan.